Intro Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Heboh nih Brosis? Akhirnya Honda luncurkan New Spacey Reborn desain jadi lebih sporty lho Brosis? Seperti yang kita ketahui Brosis, Honda Spacey sendiri pertama kali mengaspal di Indonesia pada tahun 2011 silam dan dihentikan produksinya pada tahun 2018. Tapi pada tahun ini Brosis, pabrikan Honda diketahui telah resmi meluncurkan skutik baru yang disebut-sebut pantas menjadi sosok all new Honda Spacey di Indonesia. Dan skutik yang dimaksud berlabel Honda Elite 125 yang memiliki desain gambot dan sekilas mirip dengan Honda Spacey, namun dalam versi yang lebih sporty dan mewah Brosis. Mulai dari tampilan depannya Brosis, pada Honda Elite memiliki single headlamp pada bagian cover setang depan dan sand pada fairingnya yang sekilas serupa dengan Honda Spacey. Tapi meski demikian Brosis, tarikan garis desain pada Honda Elite ini jelas terlihat lebih sporty dan sekaligus mewah dengan sentuhan aksen chrome atau silver. Beralih pada bagian panel instrumen, terlihat mewah dan klasik Brosis. Dengan penggunaan panel analog dengan perpaduan digital, sedangkan pada bagian dashboard di kompartment depan atau glove box, terdapat part pengisian USB Type-C untuk mengisi daya smartphone. Lalu jika kita melihat desain keseluruhan pada Honda Elite ini, terlihat bongsor dengan jog lebar yang dinilai lebih nyaman dikendarai serta pastinya bagasi bawah jog pada Honda Elite ini super luas hingga mampu menampung dua helm sekaligus. Lanjut ke bagian stop lampnya, terlihat memiliki desain yang elegan serta dengan ukuran yang cukup besar. Pokoknya pada skutik ini serba besar Brosis. Oh iya, untuk bagian suspensi menggunakan teleskopik dengan velg 12 inci dan ban 90x90 serta pengereman cakram hidrolik pada bagian depan. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan suspensi single shock dengan velg 10 inci dan ban 100x90 serta pengereman trombol. Untuk urusan mesin Honda Elite dibekali mesin berkapasitas 125 cc ESP yang memiliki tenaga sebesar 8,22 kW pada 8.500 rpm dengan konsumsi bahan bakar sebesar 2,16 liter per 100 km. Honda Elite sendiri dibanderol seharga 20 juta aja Brosis, di mana harga tersebut setara Honda Vario. Nah, jadi gimana nih Brosis? Tertarik gak nih meminang skutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!